Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pergantian injektor sudah selesai, kita mau finishing dulu, sama tes performance. Kita sudah selesai ganti injektor, kita lihat lagi di monitor, kita nyalakan monitornya, disini masih muncul error Z010 ya, dikarenakan ECU masih menyimpan data yang lama, oleh karena itu kita perlu menghidupkan engine terlebih dahulu, karena dari situ ECU akan menyimpan data setelah kita offkan. Sekarang coba kita on kan lagi, disini error code sudah hilang, dikarenakan ECU sudah membaca bahwa tidak ada lagi kebocoran pada presser command rail. Kita akan memastikannya lagi, kita akan memastikannya lagi dengan masuk menu service diagnosis yang caranya seperti di awal tadi. Kita offkan dulu, kita offkan dulu, kita tekan buffer sambil kita on, kita langsung ke halaman 6. Kita lihat di engine rail presser, disini pressernya masih membaca 10, coba kita hidupkan engine, disini pressure membaca 50. Lalu kita akan mematikan engine, dan kita akan melihat perbandingannya dengan yang tadi. Oke guys, ini perbedaan dari yang sebelum kita repair, terlihat jelas perbedaan penurunan pressernya. Ini tes performance, tes performance, alat unit sudah diganti injektor, dan engine sudah tidak drop lagi, atau tenaga sudah kembali seperti semula. Terima kasih kepada semua pihak terkait atas kerjasama dan partisipasinya demi kelanceran proyek ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, mohon menunggu kami agar kami bisa membuat video lebih banyak lagi.